Minggu, bukan minggu lalu, berapa minggu yang lalu gitu ya. Kita telah belajar mengenai berkat orang yang tersisa. Hari ini kita akan melihat identitas orang yang tersisa di akhir jaman. Kalau kita ingat lagi, apakah berkat orang yang tersisa? Berkatnya adalah mereka menerima pengampunan dosa, menerima kemakmuran, dan menjadi bangsa yang kuat. Haleluya. Jadi ini berkat yang besar bagi orang yang tersisa. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa menjadi orang yang tersisa ini. Untuk menerima berkat yang besar ini. Jadi sekarang kita lihat identitas orang yang tersisa di akhir jaman. Ada tiga hal, kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, orang yang tersisa itu mereka adalah orang yang dipilih Allah. Orang yang dipilih Allah. Yesaya 10, ayat 22-23 dikatakan apa? Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh, kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan. Tuhan semesta alam. Kalau kita lihat kata pasti muncul dua kali di sini. Kata pasti muncul dua kali di sini. Memastikan, kemudian ada kata memastikan dan juga ada kata pasti di situ. Ya, ada kata pasti. Nah, munculnya kedua kata ini menggambarkan bahwa apa? Benar-benar orang yang tersisa itu merupakan orang-orang yang berharga. Mereka telah dipilih oleh Tuhan. Ketika kita bicara mengenai orang yang dipilih Tuhan, siapakah yang dipilih Tuhan? Betul ya, siapakah yang dipilih oleh Tuhan? Tentu mereka, ada syaratnya orang yang dipilih Tuhan ini. Bukan, kalau kita lihat Tuhan mau pilih siapa? Apakah mereka yang tidak mau bertobat atau yang bertobat? Tuhan mau pilih siapa? Jadi Tuhan pilih mereka yang benar-benar setia sampai akhir. Jadi kita perlu tahu bahwa kita hari ini perlu menjadi orang yang dipilih Allah. Dan dengan iman saya percaya kita semua adalah orang yang dipilih Allah. Amin? Amin. Kita harus ada syukur, ada hal bersyukur. Hanya mengenai janji Tuhan bahwa oh ya, kita adalah orang yang dipilih Allah. Roma 11 ayat 5 dikatakan, pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Dikatakan waktu ini, pada waktu ini kairos menunjuk kepada waktu Tuhan. Artinya apa? Artinya waktu ini, waktu ini ketika Allah memilih orang-orang yang tersisa, ini terjadi bukan di dalam waktu manusia, melainkan di dalam waktu Allah. Di dalam waktu Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kadang-kadang kita di dalam kehidupan sehari-hari kita sering dengar time is money. Tetapi sering juga kita temukan, ya kita juga kadang melakukan ini, we waste time. Jadi buang-buang waktu istilahnya. Jadi waktu Allah itu yang mana sih? Ini yang harus kita kenal. Ada waktu manusia. Waktu manusia itu kapan? Waktu manusia atau kronos itu bicara mengenai satu jam, satu detik, tanggal, satu bulan, satu tahun, musim. Ini waktu manusia, kronos. Tetapi ketika Alkitab berbicara mengenai kairos, kairos disini berbicara tentang waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang tertentu, yang telah ditentukan. Contoh waktu Tuhan itu apa? Ketika kita lagi berdoa, inilah waktu Tuhan. Ketika kita percaya Kristus, ketika kita ibadah, inilah waktu Allah. Dan ketika kita menjaga waktu Allah inilah kita dipilih. Betul ya? Jadi bukan karena usaha kita, tetapi kasih karnia Tuhan. Makanya dikatakan menurut pilihan kasih karnia Allah. Semua terjadi dalam waktu Allah. Kita harus menjadi orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan ini. Maka jika kita menjadi orang yang masuk ke dalam waktu Allah. Ini ikut urutan gitu ya. Masuk ke dalam waktu Allah. Masuk di dalam waktu Allah artinya apa? Artinya Allah yang menjadi karakter utama dari waktu itu. Contoh ketika kita lagi ibadah. Yang menjadi tokoh utama siapa? Sasaran utama siapa? Yang paling menyolok itu adalah Tuhan sendiri. Bukan kita. Betul ya? Memang pendeta, WL mereka yang tampil. Tetapi yang sementara mereka lakukan itu adalah apa? Menampakkan Tuhan. Betul ya? Memuliakan nama Tuhan. Menyatakan kehendak Tuhan. Itu sebabnya ketika kita ada di dalam waktu Allah. Disinilah kita dipilih Allah. Betul ya? Ya kita harus ada konfirmasi. Apakah orang yang dipilih Allah gak akan pergi ke gereja? Apakah orang yang dipilih Allah tidak akan baca Alkitab? Apakah orang yang dipilih Allah tidak akan berdoa? Bayangkan kalau misalnya tentara gitu kan. Oke kamu dipilih sebagai tentara khusus, pasukan khusus. Eh syaratnya apa? Betul kan? Kalau misalnya dia hanya tentara yang biasa-biasa latihannya. Itu bukan kopasus itu. Gak akan dipilih. Betul ya? Jadi ketika kita merespon pilihan kasih karunia Allah. Ketika kita merespon kasih karunia Allah ini. Mari kita meresponnya dengan melihat kehendak Allah itu apa? Oh. Hidup di dalam waktunya. Maka ini berbicara mengenai iman. Betul ya? Iman kepada Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam sejarah perebusan. Apakah ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan? Seperti apa mereka hidup di dalam waktu Tuhan? Masih ingat gitu ya? Contoh misalnya. Generasi ketujuh dari Adam. Melalui Seth. Itu adalah Henok. Henok di Alkitab di kejadian pasal 5. Kalau kita baca ayat 23 dan seterusnya. Disitu dikatakan bahwa Henok mulai hidup berjalan dengan Tuhan itu setelah umur 65 tahun. Sebelumnya dia gak hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Dia hidup di dalam waktu Allah ketika, sejak kapan? Sejak umur 65 tahun. Maka kita bisa lihat disini ada waktu Allah. Galatia 4 ayat 4 pun dikatakan setelah genap waktunya. Setelah genap waktunya waktu disini menunjuk kepada waktu Allah. Jadi Yesus datang itu bukan di sembarang waktu. Tetapi waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Ketika kita masuk ke dalam waktu Allah, kita menjadi orang-orang yang dipilih Allah. Amin. Makanya kita lihat gak dibahas secara keseluruhan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab. Terlalu banyak peristiwanya. Kisahnya terlalu banyak. Tetapi bagaimana intervensi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka merespon, merespon kehendak Tuhan. Itu dicatat. Mereka menjadi orang yang dipilih Tuhan. Saulus, mengenai Saulus. Bagaimana dia sekolah, bagaimana dia itu waktu muda. Gak banyak dibicarakan. Tetapi setelah dia menjadi seorang Rasul Kristus. Paulus, diganti namanya kan. Paulus. Kita lihat. Waktunya. Makanya Rasul Paulus sering bicara mengenai pemilihan kasih korni ini. Dipilih. Kita dipilih. Makanya berbahagialah kita karena kita dipilih Allah. Haleluya. Jadi yang pertama siapakah identitas. Siapakah orang tersisa di akhir jaman. Mereka adalah orang yang dipilih. Jadi kita perlu masuk ke dalam waktu Allah. Harus masuk ke dalam rencana Allah. Dan melaksanakan kehendaknya. Ini perlu iman. Perlu iman. Yang kedua. Orang yang dipilih. Orang yang tersisa adalah orang yang jujur. Orang yang jujur. Kita lihat Zevanya 3 ayat 13. Zevanya 3 ayat 13 dikatakan begini. Yakni sisa Israel itu. Mereka tidak melakukan kelaliman. Ini ada sisa Israel disini ya. Mereka tidak akan melakukan kelaliman. Atau berbicara bohon. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring. Dan tidak ada yang mengganggunya. Ada yang sudah terima buku seir sejarah perubusan yang ketujuh. Belum. Dan ada bagian itu. Jangan bersaksi dusta. Ah disitu jelas sekali. Pada akhirnya menampakkan orang yang dusta itu seperti apa. Orang yang gak jujur seperti apa. Dan orang jujur itu harusnya seperti apa. Nah ini. Dikupas. Dijelaskan dengan detail. Sangat aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya yang belum ada bukunya. Nanti tanya kepada Ibu Dwi. Miliki baca bukunya. Sangat menarik. Supaya kita tahu bahwa apa. Hukum tarot bukan cuma... Bukan untuk nakut-nakutin manusia. Bukan. Tetapi di dalam hukum tarot ada kasih Allah. Yang mencegah anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa. Nah betul ya. Oke orang-orang jujur. Di perjanjian baru. Sisa Israel itu digambarkan. Digambarkan sebagai 144 ribu orang. Di kitab wahyu. Wahyu pasal 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1. Di situ ada apa katanya. Ada 144 ribu orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Dan apa. Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Nah disini. Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercelah. Hari ini kita harus menjadi orang yang jujur dihadapan Allah dan manusia. Nggak boleh bercelah di dalam mulut kita katanya. Makanya perkataan itu merupakan suatu hal yang harus dijaga. Lidah menurut kitab Yaakobus pasal 2 katanya. Pasal 2 ya benar ya. Lidah itu sangat susah dikontrol katanya. Betul ya. Sangat susah dikontrol. Dunia ini bisa diatur tetapi lidah itu susah diatur. Makanya kita perlu untuk berhati-hati dalam lidah. Kenapa? Lidah ini diibaratkan sebagai. Kalau salah pakai gitu ya. Sebagai neraka katanya. Ya ada api neraka yang bisa membakar orang. Makanya sekarang. Katanya bukan lidah lagi. Kenapa? Oh nggak perlu ngomong. Sekarang levelnya luar biasa. Yang berbicara itu subuh. Sudah bukan apa? Suara dari mulut. Melainkan suara hati yang tampak lewat ketikan sosmed. Ada orang ganti status tiba-tiba. Aduh caset sekali. Entah kepada siapa dia. Pokoknya dia bilang. Tiba-tiba dia udah bilang. Ya memang ya. Yang pokoknya orang yang seperti ini. Hati-hati. Itu murka Tuhan akan dikutuk diri-lili. Semua orang bertanya-tanya. Ini lagi kesal sama siapa ya? Dia lagi diapain sama orang ya? Betul ya? Nah sekarang seperti itu. Bukan lagi suara dari mulut. Tetapi suara dari hati yang tampak melalui ketikan-ketikan di handphone. Nah ini. Jadi kita harus berjaga-jaga. Ketika kita tidak berhati-hati melalui lidah kita. Kita tidak berhati-hati menjalankan kehidupan yang jujur di hadapan Allah. Pada akhirnya kita tidak bisa menjadi orang yang tersisa di hari akhir. Yang ketiga siapakah orang yang tersisa? Orang yang tersisa adalah orang yang hanya bersandar kepada Allah. Mika 5 ayat 6. Maka sisa-sisa Yaakob akan ada di tengah-tengah banyak bangsa. Seperti embun daripada Tuhan. Seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menantikan orang. Dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Jadi dia tidak mengharapkan orang, tidak menantikan orang. Dia hanya ngapain? Dia hanya menantikan apa yang turun dari langit katanya. Maksudnya apa? Maksudnya mereka adalah orang, sisa Yaakob adalah orang yang bersandar hanya kepada Tuhan. Kenapa? Coba kita perhatikan. Kitab Mika ini, sementara mengajar kenapa? Ketika orang-orang Israel itu sementara dalam tekanan. Di dalam tekanan yang begitu besar. Mereka mau bersandar kepada siapa? Tidak ada yang bisa menolong mereka. Semua kerabat mereka, semua bangsa-bangsa yang sepertinya sahabat. Sekarang berbalik menjadi musuh mereka. Mau bersandar kepada siapa? Hanya kepada Allah saja. Sefanya 3 ayat 12 dikatakan. Sefanya 3 ayat 12. Diantaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Jadi mencari perlindungan pada siapa? Pada nama Tuhan. Kenapa? Hanya Tuhan yang bisa menolong mereka. Kita perlu menjelangkan kehidupan yang bersandar kepada Tuhan. Yesaya 10 ayat 20 juga dikatakan bahwa akan bersandar. Jadi orang yang tersisa ini, mereka akan bersandar kepada Tuhan. Yang Maha Kudus ala Israel dan tetap setia. Tetap setia. B-emet. B-emet. Em-met. Ini pun dibahas di buku ke-7. Di dalam kebenaran. Em-met. Aman. Kebenaran. Truth. Jadi firman ala itu adalah kebenaran. Firman ala adalah kebenaran. Masmur 119 ayat 160 menyatakan hal ini. Masmur 119 ayat 160. Maka ala. Ala Israel yang Maha Kudus. Tuhan itu, dia adalah satu-satunya tempat yang benar. Dia satu-satunya yang setia kepada kita. Makanya kita harus bersandar kepada dia saja. Hanya bersandar kepada dia saja. Makanya orang yang tersisa adalah orang yang bersandar sepenuhnya kepada Allah. Di dalam firman Allah saja. Makanya di kitab Yeremia dikatakan, Yeremia. Beberapa ayat ini coba kita lihat. Yeremia 42 ayat 15. Dengarkanlah sekarang firman Allah. Hai sisa Yehuda. Yeremia 23.3. Dan aku sendiri akan mengumpulkan. Dari segala negeri kemana aku mencerai mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Jadi kita bisa lihat, Tuhanlah yang menggerakkan ini. Tuhan yang melakukan hal ini. Dan Tuhan akan lakukan kepada siapa? Kepada mereka yang hanya bersandar kepada Tuhan. Selama orang kalau kita baca buku yang keempat tentang Raja-Raja Yehuda, Raja-Raja Israel. Banyak waktu, banyak masa ketika orang Israel, Raja-Raja ini mereka bersandar. Bukan kepada Tuhan, tapi kepada bangsa-bangsa. Makanya Tuhan seringkali Tuhan bilang apa? Ya sudah, silahkan. Tuhan angkat tangan. Tuhan tidak mau mengelurkan tangannya. Tuhan bilang apa? Silahkan. Kamu urus sendiri. Bayangkan kalau misalnya Tuhan sudah bilang seperti itu. Pada akhirnya hidup mereka menderita. Menderita. Sampai mereka sadar, mereka bertobat. Dan mereka apa? Mereka berkata kepada Tuhan. Tuhan hanya mengkala penolong kami. Baru Tuhan turun tangan. Kenapa? Karena Tuhan hanya membantu orang yang bersandar kepada Tuhan. Kalau mereka masih ada kekuatan ingin menyelesaikan masalah dia sendiri, seorang diri, silahkan. Tapi kita tahu bahwa kita perlu Tuhan. Betul ya? Kita perlu Tuhan. Ungkapan bahasa Ibrani membawa kembali. Ini kata yang digunakan untuk menggambarkan pertobatan. Artinya apa? Allah akan membuat mereka kembali. Dengan tegas. Kenapa? Tuhan benar-benar ingin. Nah ini. Tuhan benar-benar ingin. Tuhan mau. Ini karena Tuhan yang benar-benar tegas. Tuhan mau membawa mereka kembali. Kalau kita lihat ketika Nabi Yerimiyah berbicara ini. Menyampaikan nubuatan ini. Nabi Yerimiyah sementara berkata kepada orang Israel yang ditawan ke Babel. Nabi Yerimiyah bilang apa? Tuhan akan membawa kamu kembali. Tuhan pasti membawa kamu kembali. Ini suatu semangat dari Tuhan. Yesaya bahkan Yesaya sudah menubuatkan mengenai hal ini. Yesaya 11 ayat 11 dikatakan begini. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat atau menghadapkan pula tangannya. Untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur. Di Mesir, di Patrus, Etiopia, Elam, Siniar, Hamad dan pulau-pulau di laut. Jadi Tuhan akan apa? Mengangkat tangannya. Tuhan akan mengulurkan tangannya. Tuhan akan apa? Memegang mereka. Yesaya 37 ayat 32. Yesaya 37 ayat 32 dikatakan. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal. Dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Giat cemburu di dalam bahasa aslinya itu adalah antusias. Maksudnya apa? Antusias Tuhan, semangat Tuhan akan membuat hal ini. Akan menggenapi hal ini. Jadi ketika kita dalam kehidupan yang berat, terasa penat. Mari kita mengangkat tangan berserah kepada Tuhan. Tuhan tolong. Saya sebentar menghadapi ini Tuhan. Apa kendak Tuhan? Lewat segala hal yang terjadi Tuhan. Bantu saya supaya bisa mengerti. Bantu saya bisa apa? Kembali kepadamu. Gerakan hati. Nah ketika kita lakukan ini. Kalau kita lihat semangat Tuhan, antusias Tuhan. Aku akan menyelamatkan engkau. Aku akan meluputkan engkau. Nah ini sesuatu apa? Suatu firman janji yang sangat berharga. Penghiburan yang besar bagi orang yang percaya. Makin kita perlu sampaikan ini. Kepada banyak orang yang lain. Kepada anggota keluarga yang mungkin belum menerima Kristus. Oh, gak apa-apa. Apa belum percaya Kristus? Saya berdoa supaya Tuhan yang menolong. Tuhan yang melindungi. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, kepada Tante. Om yang sementara dalam kesulitan. Saya akan doakan kepada Tuhan Yesus saya. Yang saya percaya. Supaya tangannya melawat. Om dan Tante. Jangan lupa Om dan Tante. Berdoa juga. Padahal mereka belum percaya Yesus. Tapi kita biasakan seperti itu. Pada akhirnya mereka bilang. Coba ajar. Gimana cara doa? Saya pernah bertemu dengan orang lain seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa apa? Tangan Tuhan yang akan menjangkau. Semangat dari Tuhan inilah. Keinginan Tuhan yang membara. Dia akan memegang kita semua. Nah, jadi Allah menyediakan jalan raya. Jalan raya besar. Ini disertanya apa? Jalan tol. Bagi orang yang tersisa. Pada waktu kedatangannya kembali. Apa yang akan terjadi waktu itu? Sama seperti orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir sebelum mereka masuk ke Padanggurun. Di depan mereka ada laut merah. Laut merah disini. Waduh. Kayak apa ya? Stuck. Gitu ya. Kayak gak ada jalan lagi. Mereka terkepung. Di sebelah kanan mereka dan belakang mereka itu ada tebing yang tinggi. Di depan mereka ada laut yang begitu besarnya. Di sebelah kiri mereka ada pasukan Firavun mau bunuh mereka. Mau tangkap mereka. Apa yang harus dilakukan? Mereka hanya bisa bersandar dan bersuruh kepada Tuhan. Hanya bisa begitu. Karena hanya Tuhan yang bisa membuka kenjalan. Pada akhirnya mujizat tanah yang kering muncul itu terjadi. Nah kan laut itu ya terbuka, airnya itu terbelah dan tanah kering benar-benar kering. Bukannya becek-becek gitu enggak. Benar-benar kering. Muncul itu semuanya. Wah orang Israel bisa jalan di tengah-tengah laut. Dan peristiwa laut merah ini pun mengakhiri zaman perbudakan Mesir mereka. Kenapa? Karena majikan lama mereka sudah gak ada lagi. Betul ya? Sekarang mereka adalah umat Tuhan orang yang terbebas. Orang yang bebas. Nah sama seperti itu kita pun sejak kita menerima Kristus kita adalah orang yang terbebas dari dosa dan kejahatan. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sekarang tiba kita di Padanggurun. Kita perlu menjalankan kehidupan Padanggurun. Apa kehidupan Padanggurun itu? Kisah 7 ayat 38 katakan kehidupan Padanggurun menggambarkan kehidupan gereja. Jadi kita harus mengambil bagian dari gereja. Di dalam gereja. Kita harus mengambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan gereja. Kita harus mengambil bagian di dalam kehidupan penyebaran. Penyebaran firman Tuhan yang dilakukan oleh gereja. Kenapa? Karena orang Israel itu setelah mereka menyeberangi Laut Merah tanda baptisan sesuai dengan 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2. Mereka apa? Masuk ke dalam Padanggurun. Mereka adalah jemaah Padanggurun. Gereja. The Church of the Wilderness. Ekklesia. Nah hari ini pun kita sama. Sejak kita terima Kristus kita di baptis kita telah melewati Laut Merah. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru. Adalah anak-anak Allah. Betul ya? Iya kan? Anak-anak Allah. Maka sekarang kita harus apa? Harus melayani Allah. Harus mengenalkan anaknya. Makanya kita bisa belajar hal ini. Puji Tuhan. Betul ya? Kita pun disemangatkan. Menjadi pendoa-pendoa. Kita mempelajari dan kita sampaikan. Jadi sekarang ada semboyan baru yang saya. Dari gereja kami juga. Saya juga sampaikan. Saksikan, pelajari, sampaikan. SPS. Saksikan, pelajari, sampaikan. Nah mengenai Laut Merah ini. Kalau mau lihat pelajaran yang lebih detail tentang. Tanah yang kering. Saya baru sampaikan itu dalam pelajaran Alkitab hari Minggu Siang kemarin. Silahkan cari di channel GPBSI Jakarta. Jadi kita bisa lihat. Yesaya, Yesaya 11 ayat 16 dikatakan. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Ashur. Seperti yang telah ada untuk Israel dahulu. Pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Wah. Haleluya. Ini berkat kan? Ada berkat katanya. Akan ada jalan raya. Jalan raya artinya apa? Jalan ketika tidak ada hambatan sama sekali. Sangat lebar. Sangat nyaman untuk bisa lewat. Jadi hari ini kalau kita lihat. Siapa yang menderita? Siapa yang menderita? Siapa yang tidak menderita hari ini? Semua orang menderita. Cuma di rumah aja tetap menderita katanya. Betul ya? Hanya dengar-dengar kabar keadaan sekarang ini yang begitu menakutkan. Ini pun bisa apa? Bisa membuat menderita. Tapi percayalah. Tuhan, sekali lagi. Tuhan mengelurkan tangannya. Tuhan menolong. Tuhan bertindak dengan apa? Antusiasnya. Dengan kerinduannya. Dengan semangat Tuhan. Untuk apa? Untuk selamatkan kita. Untuk membukakan jalan bagi kita. Ketika tidak ada jalan. Jadi orang, kesimpulannya orang yang tersisa di akhir jaman harus bersandar kepada Allah setiap hari. Orang yang tersisa di akhir jaman harus apa? Meneruskan sejarah perebusan. Kita sudah belajar yang pertama itu kan. Dalam sejarah perebusan itu ada banyak peristiwa-peristiwa ketika iblis setan hendak memutuskan arus sejarah perebusan. Tetapi Allah yang setia. Allah yang benar. Dia menjaga. Dia melindungi. Pada akhirnya di setiap jaman muncul orang-orang yang tersisa. Dan orang-orang yang tersisa inilah yang melanjutkan iman. Nah ini. Melanjutkan apa? Iman. Pewarisan iman. Meneruskan sejarah perebusan. Saya berdoa dalam mati Yesus Kristus. Kita bisa menjadi orang-orang yang meneruskan sejarah perebusan. Mewariskan iman. Kita menjadi orang-orang yang tersisa di jaman-jaman sekarang ini. Ayat yang terakhir kita baca. Masmur 126 ayat 5 dan 6. Masmur 126 ayat 5 sampai 6. Kita baca sama-sama. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah jadi mari kita, kita sudah saksikan, kita sudah pelajari. Satu lagi, kita harus sampaikan. Sampaikan kepada orang-orang sekitar kita. Dan biarlah usaha yang kita lakukan ini lewat kasih karna Tuhan yang bekerja dengan kuat. Pada akhirnya kita akan memenangkan banyak jiwa. Dan berkat Tuhan akan melimpa turun kepada kita. Haleluya. Amin. Ada yang mempertanya? Ada yang mempertanya? Tidak ada? Silahkan.